oke assalamualaikum teman-teman semua ya ini video pertama kita ya channel belajar tani ya tentang tanaman cabai teman-teman ini adalah cabai ori 212 nah ini sudah mulai proses panen kitaran panen ketiga kalau enggak keempat ini teman-teman ini kurang lebih panjang bedengan itu hampir 50 meter dengan jumlah bedengan 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 bedengan teman-teman berarti kurang lebih hampir 500 meter ya satu roll mulsa yang panjang 500 meter teman-teman nah ini kita baru proses pemanenan ya nah itu ini tanaman teman kita yaitu mas kofur ya itu petaninya teman-teman baru proses panen ya untuk kisaran harga di pasar untuk wilayah Banjarbaru Kalimantan Selatan harga cabai harga cabai japlak ori ini kisaran 150 ribu per kilo teman-teman nah itu teman-teman nanti jika teman-teman ada pertanyaan mengenai tentang tanaman cabai monggo di komen yang penting jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman like, komen, dan share ya tolong dukung channel belajar tani ya nah ini tanaman cabainya teman-teman ini untuk populasi kurang lebih 2 ribu ya 2 ribu lebih nih teman-teman nah ini nanamnya saat musim panas musim panas kemarin yang terik sangat terik ya teman-teman untuk penyiraman menggunakan metode sistem tetes teman-teman nah ini selangnya selang tetesnya untuk jarak tanam antara 50 sama 40 40 kali 50 ya untuk satu bedengan itu 2 baris sambil kita tanya-tanya kalau ini dulu sistemnya tumpang sari teman-teman sama tanaman semangka ya dulu makanya jarak antar bedengan itu sangat luas sampai 2 meter nah ini ini ada yang baru disulam karena mati ya untuk penanganan hama seperti lalat buah menggunakan metode sistem perangkat ya sama penyemprotan untuk pemupukan menggunakan vertipos ada yang pupuk susulannya menggunakan vertipos juga sistem tabur di lubang tanam penyemprotan untuk jamur menggunakan fungisida antrakol tuh orangnya jauh disana ya kita sambil jalan-jalan dulu ini teman-teman untuk pupuk dasar yaitu menggunakan vertipos ya kemarin vertipos habis itu tsp sama pupuk kandang sama ini teman-teman kapur solumit ya wah ini cabainya sangat luar biasa teman-teman alhamdulillah bagus ini daunnya ada yang kontok ini kurang penyemprotan aja teman-teman karena ini sambilan ya bukan tanaman bukan tanaman utama ya ini sambilan kalau sore saja teman-teman nah ini beliau karena ngambil izin libur cuti ya cuti bulanan untuk melakukan pemanenan karena hari ini catahnya panen nah ini ada suhu kita yaitu pakbur ya nah itu nanti kita tanya-tanya juga ini kenapa masih ada yang bolong-bolong karena pas tanam pas awal nanam itu cuacanya sangat terik teman-teman nah jadi ada yang baru ditanam baru disilam karena baru masuk musim penghujan ya nah ini ini kurang lebih kisaran antara 10 kiloan ya teman-teman untuk pendapatan cabainya ini karena baru awal panen ya oke untuk teman-teman semua sahabat channel belajar tani ya tolong dukung terus channel belajar tani teman-teman oke teman-teman semua untuk video kali ini jika ada pertanyaan-pertanyaan tentang tanaman capek atau tanaman yang lain monggo di komen yang penting jangan lupa di subscribe teman-teman dukung channel belajar tani oke cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati